ini adalah laptop yang gagal booting jika tombol power ditekan maka tidak bisa hidup atau hidup beberapa detik lalu mati lagi belum sempat masuk windows kadang bisa masuk windows lalu mati lagi ini adalah Lenovo G400 sudah dicoba baik dengan baterai saja atau adapter saja hasilnya sama tapi jangan khawatir sobat ada solusinya baik simak baik-baik hingga tuntas agar tidak salah paham oke kita coba buka casing belakang kipas kotor kita bersihkan bagian luarnya saja dengan kuas dulu lalu ram kita lepas dan bersihkan dengan karet penghapus juga bersihkan soketnya pasang ram kembali coba kita nyalakan masih sama kita lepas baterai CMOS selama 20 menit lalu coba kita pasang lagi lalu coba kita pasang lagi lalu coba kita pasang lagi kita hidupkan tekan juga tombol reset ternyata belum berhasil juga baik kita akan coba lepas harddisk dan ram kita kembalikan ke soket di mana pertama kalinya terpasang kita nyalakan tanpa harddisk dulu selamat menikmati nah sudah bisa muncul seperti ini tidak mati lagi nah sekarang kita coba kembalikan harddisknya selamat menikmati kita coba nyalakan dan berhasil sobat kita coba juga dengan memasang baterainya ya bisa nyala jadi saya menyimpulkan penyebabnya adalah ram atau soketnya kotor atau ada jalur lain seperti harddisk juga bisa karena minta baterai simus dilepas untuk reset bios baik itu saja pengalaman saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton nantikan video kami selanjutnya setiap minggu Sampai Jumba Sampai Jumba Sampai Jumba Sampai Jumba Sampai Jumba Sampai Jumba